Halo pemirsa, selamat datang di Nohub News. Kali ini, kita akan membahas Dinosaurus. Kapan manusia pertama kali mengungkap raksasa purba? Siap menjelajahi dunia prasejarah? Ayo mulai. Bayangkan menemukan tulang sebesar pohon di ladang. Ribuan tahun lalu, manusia purba menemukan fosil dinosaurus dan mengira itu tulang naga atau raksasa. Di Tiongkok, fosil disebut tulang naga dan digunakan untuk obat. Di Eropa, orang abad pertengahan menganggapnya sisa makhluk mitologi. Tapi, kapan kita benar-benar memahami dinosaurus? Pada tahun 1824, William Buckland mendeskripsikan Megalosaurus, dinosaurus pertama yang diberi nama Ilmia, dari fosil di Inggris. Tak lama, Gideon Mantel menemukan iguanodon, mengenali mereka sebagai reptil raksasa. Pada tahun 1842, Richard Owen menciptakan istilah dinosaurus, yang berarti kadal mengerikan, menandai awal pemahaman ilmiah. Abad ke-19 menjadi demam fosil. Di Amerika, perang tulang antara Othniel Marsh dan Edward Cope menghasilkan penemuan seperti Triceratops dan Stegosaurus. Penemuan di Tiongkok, seperti Sinosoropteryx yang berbulu, membuktikan dinosaurus adalah leluhur burung. Di Indonesia, jejak reptil prasejarah di Sulawesi dan Kalimantan menunjukkan potensi penemuan baru. Dinosaurus punah 66 juta tahun lalu akibat asteroid dan vulkanisme, tapi burung adalah warisan mereka. Dari mitos hingga sains, dinosaurus mengajarkan kita untuk terus menjelajah. Apa rahasia berikutnya yang akan terungkap? Ingin tahu lebih dalam? Tonton video panjang kami! Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sebarkan diskusi. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.